Itu karena termasuk kita katakan aroma daripada dampak formalin cukup kuat, tetapi pihak keamanan, pihak rumah sakit maupun polda menyiapkan satu ruangan yang cukup sejuk di sini. Baik, ada satu ruangan yang disiapkan khusus untuk keluarga, ada CCTV juga atau layar kamera yang bisa disaksikan oleh pihak keluarga. Ya, sementara saya masih di depan kamar mayat, begitu ada instruksi nanti untuk dimulai kita akan pindah ke ruangan itu dan fasilitas lengkap punya AC, tidak ada yang kurang sampai saat ini. Baik, artinya keluarga dan tim kuasa hukum di ruangan yang sama ya, bukan di ruang atau kamar mayat? Ibu korban dengan saya mendampingi kawan yang lain di ruangan dengan orang tua laki-laki. Tetap sambil menunggu, ada perintah dari tim ketua medis, Pak Adi, baru kita mulai. Kita menunggu beberapa saat lagi. Baik, rencananya akan dimulai pukul berapa Pak untuk proses otopsi ulang di kamar jenazah RSUD Sungai Bahar? Saya perkirakan ini 5-10 menit lagi akan berlangsung dan tentunya ini cukup lama nanti. Tetapi para petugas baik di tempat, bahupun yang datang dari, yang sudah diberikan oleh pihak Polri, sudah standby semua. Anda sampaikan prosesnya diperkirakan cukup lama. Apakah ada pernyataan dari tim forensik membutuhkan waktu berapa lama untuk proses otopsi ulang ini, Pak Nelson? Untuk waktu mungkin, saya hanya perkiraan saja. Karena baik dari keluarga maupun kuasa hukum tadi malam, kita minta detail. Apa-apa saja nanti yang harus dikoreksi, yang harus diteliti, yang harus apa saja sayatan, payat, dan sebagainya. Jadi perkiraan ini cukup lama.